selamat menikmati jangan, kurma, habis kurma langsung sholat, habis sholat baru makan nasi tapi tetap jangan berlebihan kenapa pencernaan sudah berat? anak suka ini saat makan kurma terus sama telur ayam kampung, boleh gak? jangan, jangan digabung kurma, jangan digabung sama protein hewani sekali lagi, walaupun larangan ini bukan dari sunnah, bukan tapi dari para ulama mereka hanya mentadab buri bukan berdalil, ketika Allah berfirman menyebutkan makanan penghuni surga wafakihati mimma yatakhayyarun walahmi tayrimi mashtahun penghuni surga memilih buah-buahan dan kemudian memakan daging yang mereka inginkan antara buah dan daging ada huruf waw dalam bahasa Arab, huruf waw yufidu al-muhlah, memberikan makna jarak jadi habis makan buah sama daging, dikasih jarak kalau kita hanya berapa kira-kira, katakan 15 menit minimalnya kalau hanya kurma bisa 30 menit itu semakin jauh semakin baik contoh, kalau kita makan kurma rutab terus kita sholat maghrib sholat rawatib katakan jaraknya antara kurma dengan makan nasi 15 menit kita sholat rawatib sholat maghrib sama rawatib katakan totalnya sama dikiri-dikirinya katakan 15 menit setelah itu baru makan sehingga apa? gak bercampur antara kurma dengan nasi kurma dengan protein hewan wallahu'alam besok selamat menikmati 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 Terima kasih.